Timnas Indonesia dihajar Irak 1-5 Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Irak dalam babak pertama laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Internasional Basra Irak, Kamis 16 November 2023 malam. Dalam pertandingan itu, Timnas Indonesia mengalami kekalan telak dengan skor 5-1. Sementara itu pertandingan lainnya, Timnas Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Timnas Irak berada di puncak klasmen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Timnas Vietnam menempati posisi kedua di susul Filipina dan Timnas Indonesia di dasar klasmen. Ragnar Orat Mangun, OTW dinaturalisasi jadi pemain Timnas Indonesia. Ketua Moba Sisi Eric Thohir akhirnya mengumumkan pemain keturunan terbaru yang akan dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia. Ia adalah Ragnar Orat Mangun yang memiliki darah Maluku. Hal tersebut disampaikan Eric Thohir dalam unggahan di Instagram pribadinya. Kamis 16 November 2023. Ia memastikan Ragnar Orat Mangun bersedia membela Timnas Indonesia. Dalam unggahnya tersebut, Eric Thohir juga menyampaikan bahwa Ragnar Orat Mangun punya komitmen besar untuk berseragam merah putih. Ia berharap kehadiran sang pemain nanti dapat membantu Timnas Indonesia. Ragnar Orat Mangun bahkan telah datang ke tanah air dan menyaksikan laga antara Timnas U17 versus Maroko U17. Kandas dari Maroko, nasib Timnas Indonesia U17 di ujung tanduk. Timnas Indonesia U17 terpaksa menutup perjuangannya pada fase penyisian Grup A Piala Dunia U17 2023 dengan kekalahan telah atas Maroko. Dalam pertandingan yang berlangsung di Zadion Gelorabung Tomo GBT Surabaya, Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat itu, Timnas Indonesia U17 harus bertekuk lutut setelah dikebuk Maroko dengan skor 1-3. Dengan hasil ini, peluang skuad Garuda Asia untuk lolos ke fase berikutnya kian menipis, sebab Indonesia berada di peringkat ketiga dengan koleksi tiga poin. Posisi ini membawa nasib anak Kasubima Sakti untuk bersaing di jalur peringkat ketiga terbaik. Orang tua pemain Timnas Indonesia U17 di didatangkan ke Surabaya. PSSI mendatangkan orang tua para pemain Timnas Indonesia U17 pada pertandingan melawan Maroko pada match DG3 Grup A yang adalah Dunia U17 2023 di Stadion Gelor Rabung Tomo Surabaya, Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Orang tua Iqbal Guijangi dan kawan-kawan didatangkan PSSI ke Surabaya pada Rabu 15 November 2023. Mereka datang dari berbagai kota, orang tua pemain didatangkan PSSI agar bisa menyaksikan penampilan anak-anaknya pada laga kontra Maroko di Biala Dunia U17 2023. Selain itu, kehadiran mereka secara langsung juga bisa menambah motivasi dan semangat para pemain Timnas Indonesia U17. Sayang, meski disaksikan oleh orang tua mereka, Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Marokodian skor 1-3. Spanyol gagal meraih poin sempurna, Mali ikut tembus ke 16 besar. Spanyol gagal meraih poin sempurna di babak pengisian grup Piala Dunia U17 2023. Hasil imbang mereka raih saat melawan Uzbekistan pada laga pamungkas grup B di Stadion Manahan Solo, Kamis 16 November 2023 sore waktu Indonesia Barat. Tim berjulukan Matador Muda memarkir striker potensial Barcelona, Mark Yu. Meski melakukan rotasi squad, Spanyol harus puas bermana imbang 2-2. Melalui gol yang dijetak oleh Igor Oyono Oyana dan Roberto Martin Uruel, hasil ini membuat Spanyol mengoleksi 7 poin. La Furia Roja menjadi juara grup B dan lolos ke babak 16 besar. Selain Spanyol, Mali juga memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah finish di posisi kedua. Sementara Uzbekistan berada di urutan ketiga dengan nilai 4. Harus menunggu kelasmen kecil untuk lolos ke babak 16 besar dengan predikat peringkat ketiga terbaik. Arema rekrut pemain serba bisa dari Liga Kolombia. Arema MC mendapatkan satu pemain baru yakni gelendang asal Kolombia, Julian Guevara. Rekrutannya di luar prediksi. Menyiat sebelumnya Arema digabarkan akan mendatangkan striker dan stopper. Tapi yang datang justru pemain tengah, manajemen dan tim pelatih sepakat memilih Guevara karena bisa bermain di dua posisi. Selain di tengah, dia bisa jadi stopper. Ini jadi yang nilai lebih baik. Selain itu pengalamannya juga jadi pertimbangan utama. Pemain burusnya 31 tahun itu sebelumnya membela Klub Liga Primera A Kolombia, Jaguarez, De Cordoba. Dari kontrak Arema MC hingga musim BRI Liga 1 2023-2024 berakhir. Arema MC memiliki harapan tinggi dan dengan kehadirannya. Meski belum pernah main di Indonesia, dia diperdisi bisa cepat beradaptasi. Karena kultur Amerika Latin tidak terlalu beda jauh dengan negara Indonesia. Persebuah resmi rekrut Paulo Henrique. Seperti Surabaya melakukan langkah yang unik pada burusnya transfer BRI Liga 1 2023-2024. Di tengah malam, tepatnya di atas pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 15 November 2023, manajemen tim Bajor Ijo mengumumkan perekrutan pemain baru. Persebuah Surabaya secara resmi telah merekrut striker asing Paulo Henrique. Nama Henrique sebenarnya telah beredar dalam beberapa pekan terakhir. Namun pihak klub lebih memilih mengumumumkannya saat tonos pijam tidur. Kedatangan, Paulo Henrique menyusul perekrutan back asing Ian Victor yang sudah lebih dulu bergabung. Dua nama itu masuk slot pemain asing Persebuah. Tapi belum ada pengumuman pencoretan pemain asing, Persebuah tidak mengabarkan pencoretan pemain asing. Padahal slot pemain asing mereka sudah penuh enam-nama. Meski demikian, Zee Valenti dan Paulo Victor disebutakan segera keluar. Alih-alih mengumumkan secara jelas berubah nama pemain asing. Persebuah malah juga mengumumkan keluarnya empat pemain lokal. Perlian Aldama dibinjamkan, sedangkan tiga nama lain keluar dengan status pemutusan kontrak atau kesepakatan bersama. Tiga pemain itu adalah George Brown, Nuri Fajah, dan Salman Al-Farid. Tidak internasional, pelatih Bali United tak terima PT LIB ubah jadwal lagau versus Madura United. Meskipun tidak ada pemain Bali United yang masuk skuad timnas Indonesia dalam kualifikasi WL Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina, dua pemain asing mereka masih menjadi langgaran di timnas masing-masing. Mereka adalah Elias Dola dan Mohamed Rashid. Elias Dola bersama timnas Tainan, sedangkan Mohamed Rashid dipanggil timnas Palestina. Pelatih Bali United setiap mana juga rapun membenarkannya. Namun ia sedikit kesal, bukan karena pemilihan dua pemainnya ke timnas masing-masing, tapi karena jadwal pertanian BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-20 menghadapi Madura United di Stadion Gelor Rabang Kalan, diubah oleh PT LIB Indonesia baru. Jadwal yang semula pada 24 November diubah menjadi 23 November. Tego pun meminta PT LIB untuk berlaku adil kepada seluruh klub peserta BRI Liga 1 musim ini. Rashid dan Elias Dola kemungkinan besar akan kegelahan karena baru bermain bersama timnas masing-masing pada 21 November. Direktur Operasional Rumadi akhirnya out dari PSS, yang ditunggu-tunggu akhirnya out juga. Barangkali itu yang akan dibenak sebagian pendukung PSS Sleman saat ini. Mereka tengah berbahagia karena salah satu sosok yang ada di jajaran manajemen angkat kaki. Sosok yang dipaksud adalah Direktur Operasional PT Putra Sleman Selembada, Antonius Rumadi, Rampu 15 November 2023 siang. Manajemen PSS Sleman secara resmi mengumumkan perpisahan dengan sang Direktur Operasional lewat akun media sosial resmi klub. Bahkan kolom komentar diunggahan akun Instagram resmi PSS Sleman langsung dipajiri Sleman fans. Tidak segi dari mereka yang menganggap pengumuman hengkangnya Rumadi lebih bergairah ketimbang kabar rekrutan pemain anyar. Nasib Levy Madinda menggantung. Bojan Hodak ungkit budget manajemen Persibandung. Pelatih Persibandung, Bojan Hodak menyinggung budget yang dimiliki manajemen terkait nasib Levy Madinda di tim berduluk Maung Bandung itu. Pasalnya, playmaker asal Gabon itu akan habis kontrak pada Desember 2023. Berek mengaku saat ini belum mau mengeluarkan keputusan mengenai nasib Levy Madinda. Terlebih, bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1, 2023-2024, akan ditutup pada selasa 28 November. Sang pelatih juga mengaku masih perlu memikirkan tirone Gustavo Delpino Ramos. Meski tidak dilipatkan di Liga 1, 2023-2024, playmaker asal Spanyol itu masih terikat dengan Persibandung. Diketahui, awalnya Persibandung merekrut tirone untuk melengkapi gota pemain asing di Liga 1, 2023-2024. Namun, pemain yang mengenakan nomor punggung 10 itu mengalami cedera di laga awal saat menghadapi Madura United.